Terima kasih Mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu Dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta Hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta Ku dalakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta Atas nama cinta Ku dalakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya denganku Sekarang Farah sudah berani kasar sama kamu Itu karena genis kampung itu Ini yang mama mau omongin sama kamu Lama-lama Farah itu menjauh dari kamu Kamu lihat aja nanti Dia tuh pasti berubah Baru diketahuan siapa Fitri sebenernya Bapak kepotong Bapak Aduh mati deh gue Nah daun puluhan jutanya kok Iwan Aduh hancur nih gimana Nah kita kabur aja yuk Kalau kamu masih marah gak apa-apa aku ngerti Kamu boleh tinggal disini dulu Kay Jaga Vinsa baik-baik ya Takut Kok takut? Dari aku gendong ya? Aku serius Lagian kok kamu takut sih Fit? Jangan mikir takutnya tapi mikir enaknya Kok kamu tau? Udah paling nyobain ya? Nikah kan pasti enak Fit Buktinya orang pada mau nikah Iya kan? Bener juga ya Kamu ini ya Mungkin lama makin tua Kamu itu bakal ditinggali sama anak-anak semuanya Anak perempuan ya sibuk ngurus anaknya Ngurus suaminya Anak laki-laki sibuk ngurus pekerjaannya Melantumu Mana ada yang mau memperhatikan kamu Ya terus menurut mama liat terus gimana ma Kalau mama ya Mama udah telepon dia mempengomelin dia Gak perlu bu Kalau memang dia anak kurang ajar Saya yang akan menegurnya langsung Ibu gak perlu repot-repot Eh Ih parah aku masih mau ngomong sama mikamu Aduh siapa suruh kamu pakai baju kayak gini Eh Itu dia gak tahan kan Eh Eh Sini sini Hmm Fit Ini bukan saatnya untuk ngobrol sama mami, papi, ataupun om aku Ini saatnya buat aku Suami kamu Farrah Emeraldi utama Farrah Emeraldi utama Tolong biarkan istri kamu ini supaya nelfon mertu aku Mami kamu sendiri Supaya mami kamu itu gak cemas mikirin kita Mami aku juga gak bakal khawatir Fit Karena kamu bareng suami kamu Please real Aku pengen ngabarin mami kamu Bentar ya Ya Oke Hei 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 Sama nelfon napsur sama suami cuy Yaudah Kalau kamu gak mau minjemin aku handphone Kamu gak boleh nyentuh aku sedikitpun selama di Bali Terserah Tapi jangan harap aku ngajak kamu jalan-jalan keluar selama di Bali ya Iya iya nih Kan rugi akunya Di Bali juga gak dapet Hei Hei Kamu jangan kira ya Nyonya Farrah Aku takut sama ancaman kamu Hmm Hmm Surah jangan gini dong Hei Hei Kalo aku bapak pingsan gimana Gak jadi juga kan Pelan-pelan dong Yaudah aku kasih kesempatan Tapi gak gratis loh Tiap menit ada pulsanya Kalo itu gampang Nanti sampe Jakarta Aku kasih kamu pulsa Lebih jadi udah akan lipat ya Hei Tunggu dulu Pulsenya itu tiap menit Satu menit dong Satu ciuman Dan serah aku mau dimana aja Kamu gila ya Ya terserah aku Kau gak tidur nih Ya Jangan duduk Aku cium lebih aja Terserah aku dong Istri-istri aku Mau gak Dia Fitri itu yang bakal ningalin kamu Satu saat dia itu kan bawa Farrah Dan mau siru dari rumah ini Udah lah mam Mama tuh ngomong apa sih Kan gak enak sama bulenya Fitri Kenapa Biar aja Biar aja dia tau Tau dia juga gak bisa gede di keponakannya Udah lah mam Mama tuh kenapa sih Semua masalah harus dilebih-lebihin Lia ambil puding dulu ya mam Halo Waalaikumsalam Fit Apa kabar kamu Sebentar ya Fit Mami Mami Maaf ya Tadi itu Fitri mau ngomong sama Mami Tapi teleponnya malah direbut sama Farel Diumpetin lagi Gak apa-apa kok Fit Kamu jangan cemas ya sayang ya Pokoknya kalian berdua itu nikmatin aja liburan Fit Kalo misalnya Farel itu jahilin kamu lagi Kamu bilang sama Mami ya Nanti Mami yang marahin dia Tiga menit Tiga menit lagi Fit Kenapa sih Kok menitnya dihitungin Udah dulu ya Mia Salam buat semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kan mam Makanya kalo Fitri itu gak mau ngomong sama Lia atau siapapun Jangan negative thinking mam Ya itu semua karena Farel jatahin Ya Tanya nanti ya kamu tuh bakal nyesel Ibu Farel Kamu menelpon selama Sepuluh menit Lima puluh lima detik Jadi kita bulatin aja ya Sebelas menit Gimana? Jadi sebelas ciuman Gak ada diskon ya pak Kok diskon? Lagi big season gini Mana ada diskon? Jam kamu kali ya ngaco Orang baru berapa menit aja Masa udah sebelas menit Paling baru lima menit Ya Tuhan Istri macam apa yang kau berikan kepada aku Dimana-mana istri itu seneng Kalo disayang sama suaminya Kalo suaminya romantis Seneng Kamu kayak gini gimana sih kamu? Kenapa? Maafin aku ya Reh Emangnya aku beracun apa Fit? Namun kita terbelenggung Dalam ilmu Aduh Maaf Reh Aku takut Yaudah kalo kamu takut Aku tulis sesuatu di punggung kamu ya Tulisan apa? Tulisannya Belajar Jaga jarak kendaraan anda Emangnya aku belajar nyetir mobil Iya Ya lagi kamu cari alasan terus untuk ngindar Kel Ya malum lah Aku sebenernya sih gak mau ngindar Tapi aku takut Aku kan belum pernah Kamu kira aku udah pernah Fit? Ya kan kita sampai sebelum pernah Atau kalo salah gimana? Fitri Emang ini dinilai apa? Emang ini hujan mid semester apa? L Kita kan lihat dari Jakarta mau ke Bali itu mau bulan madu Kau malah jadi berantem gini ya Maaf ya Fit Aku juga emosi Harusnya Di sini Menjadi momen yang paling indah buat kita Ya Erel Lagian juga kalo salah kan bisa ikutan tes usulen Terpelengku Dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta Hati ini Tak mungkin terbagi Aku punya ide Biar kamu gak takut lagi Ide apa? Ada deh Cinta ini Hanya untuk Kamu tuh kapan dewasanya sih? Hah? Setiap ada masalah kamu minta tolong sama papi kamu Aku kan cuma nyari solusi yang terbaik untuk kita Tidak 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 Mau jadi deg-degan sih Aduh masih marah gak ya? Tapi kalo aku gak ngalah Ntar masalahnya gak selesai Selesai dong Yaudah Terserah deh Yang penting Rumah tangga aku tetep utuh Rumah saya cuma laku segitu pak Apa gak bisa dinaikin pak harganya? Oh gitu ya? Tapi pak Itu harganya rendah banget ya kok ya? Kalo gak gini pak Nanti saya telepon bapak lagi Iya iya Yaudah makasih pak ya Kay Kamu apa-apaan sih? Al Kok kamu marah-marah sih? Maaf Kau kan cuma buat surprise Aku lagi stress Kay Utangnya mas Norman udah jatuh tempo Tapi harga jual rumah kita gak seberapa Gimana kalo kita terima aja tawarannya papi? Kenapa gak sekalian aja Keluarga aku suruh pindah ke rumah kamu Dan kenapa gak sekalian aja Aku berhenti kerja Dan nurutin semua perintah kamu Kay Maksud aku? Kay Kamu tuh kapan dewasanya sih Kay? Hah? Setiap ada masalah kamu minta tolong sama papi kamu Aku kan cuma nyari solusi yang terbaik untuk kita Kay Hei Kalo ngasih solusi Ya masuk akal Udah Aku gak mau berantem lagi sama kamu Aku mau ke kantor ya Apa lagi? Kamu gak lupa ninggalin sesuatu Ketinggalan apaan? Kamu gak mau nyiam aku dulu Bu Oh Lewatan banget sih Muda gak sayang tuh umaku Tapi kayu Hei Kayla Ayo Duduk dulu Kay Mama kangen banget sama kamu Kay Juga sama Finsa Finsanya mana Kay? Finsanya Di rumah Mami Kamu masih marah sama Aldo ya Kay? Maipin dia ya Kay? Papa akan terus bujuk dia Biar jual rumah ini Supaya rumah kalian tidak dikorbankan Maaf Mbak Ya Apa disini Ada loongan pekerjaan Mbak? Saya lagi butuh kerja Saya bisa kerja disini Mbak Mas bisa Oh Mbak Eka bisa apa aja loh Mbak Misalnya nih ya Ngeramesin orang Eka bisa Terus Mijit-mijit kerimbat Eka paling jagonya Menikur, pedikur Gampil Sebenernya Mas ini laki atau perempuan sih? Di antaranya Bences Tadi waktu datang Kayaknya jantan gitu deh Ya Mbak Tergantung permintaan Apa aja Eka bisa kok Malumlah Eka kan dulunya Pernah kerja di salon Cucok gak tuh? Aduh Gimana ya Mas? Eh Mbak Mas Apa aja deh suka-suka Ya Mbak Kayaknya Capster disini udah banyak Saya Belom butuh capster lagi tuh Ngomong dong dari tadi Capek gua aja Kok jadi jantan lagi? Oh great 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 Saya suka ini Karya kamu memang luar biasa Vino Oke Oke Jadi kita bisa langsung Melanjutkan proyek ini Dan karena Klien kita punya banyak produk Nanti akan saya Serahkan semua sama kamu print adnya ya Terima kasih atas kepercayaannya Pak Ya baik Meeting kita pagi ini selesai Selamat pagi Selamat kerja Aku gak tahan buat gak muji karya kamu Seperti apa yang Pak Utama bilang Karya kamu emang bagus banget Tapi mudah-mudahan dengan aku ngomong kayak gini sama kamu Gak bikin kamu jadi makin besar kepala ya Tunggu Mausa Sejak kapan kamu punya pikiran Kalo aku itu besar kepala? Asal kamu tau ya Pujian kayak gitu gak ada artinya buat aku Baru kali ini aku liat orang sesombong kamu Dan yang lebih sialnya lagi Aku harus kerja sama sama orang kayak kamu Karena tugas Permisi Masa gagal lagi Masa gagal lagi Masa apa lagi ya Sabar ya sabar Inilah resikonya kau nikah Dengan gadisku kudia Baru dipegang tangannya udah Udah teriak Kau Baru 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 Ada apa ya, Pak? Kok lihat-lihat sih? Iya, itu kayaknya lagi stres banget sih. Ada apa, Bo? Gimana nggak stres? Nyari kerjaan nggak dapat-dapat. Mana anak saya lagi sakit parah lagi. Mau ke dokter aja nggak bisa. Kebetulan banget. Eka bisa kasih iya, pekerjaan yang bagus banget. Duitnya, gede. Kerjaan apaan? Aduh, nggak enak ngomong di sini. Banyak orang. Ikut ke Pak Eka aja, yuk. Yuk, apaan di sana? Yuk, eh? Nah, kerjaan apaan sih? Ah, udahlah. Ikut Eka aja. Yuk, mari. Kok kah? Terus ada apa-apa yang lagi? Ntar gue diperkosa oleh kok kah? Suta lah. Ya itu berarti Boya Eka. Tipe Eka tuh yang cucuk. Hah? Kayak bintang film. Tengku Wisnu. Baru tipe Eka. Udah deh. Yuk, mari. Cucuk. Hai. Mos, kalau kamu udah tahu dia kayak gitu, ngapain juga kamu masih ramah sama dia? Aku ini udah gila kali ya. Pengennya nyapa semua karyawan retro. Nggak penting banget sih aku. Kamu tahu apa yang sekarang kamu butuhkan? Emangnya kamu tahu apa yang aku butuhin? Pacar. Dua kali aku ngalamin kegagalan dalam hubungan, Al. Aku nggak yakin. Aku bisa ngadepin kegagalan buat yang ketiga kali. Jadi... Apun, apun, Pak. Diam kau. Ikut ke kantor polisi. Iya, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Evan ketangkep. Waduh. Jadi gigi lo. Eh, jadi gigo lo. Ngelainin tante-tante kirang gitu dong. Ya iyalah. Badannya secara maco, tegak, keren, wajah. Nggak mengecewakan. Ansaltin dong. Iya sih. Saya tahu saya keren, maco. Tapi enggak. Saya nggak mau ngasih makan anak saya pakai uang haram. Aduh, Norce, Norce. Hari ini, jangan kan nyari duit halal. Nyari duit halalannya susah. Eh, ini masih ngomong soal moral pula. Eh, Norce, Norce. Normal nama saya. Whatever lah, Naomi. Eh, ingatlah. Anak dia itu lagi sakit parah. Eh, anggap aja nih. Iyai saat ini lagi tersesat di hutan. Makanan haram aja, jadi halal. Nah, anggap aja saat ini kondisi Iyai lagi begitu. Ngerti? Kalau gue tersesat di hutan, di iya dong singanya. Gimana? Ingat, anak dia itu lagi sakit parah. Dia itu nggak nyesel. Kalau anak dia itu ada apa-apa, makin parah dan nggak ketolong. Aduh, jangan angkat-angkatin gitu dong. Iya juga sih. Juga lagi sakit parah. Penasnya tinggi banget lagi nggak turun-turun. Karena nggak ketahuan sakitnya apa. Ya Allah. Aku harus gimana dong, ya Allah. Tolonglah hambamu ini, ya Allah. Ya Allah. Gimana, Noce? Ready? Iya deh. Saya mau gimana caranya. That's good. Ikut Ege, oke? Semuanya. Ini Maya Utama. Mulai besok dia akan kerja di sini. Semoga dengan adanya dia di sini, akan membawa angin segar di perusahaan. Ayo, kenalan-kenalan. Iya. Selamat datang, Mbak. Maya, terima kasih. Maya. Selamat ya. Kamu jadi atasan aku sekarang. Ya bukan salah saya dong, Mas. Kalau saya jadi atasan kamu. Tapi satu hal lagi ya. Jangan sampai karyawan yang lain tahu kalau kita suami istri. Ngapain aku bilang-bilang? Kamu pikir aku bakal menempatin kamu supaya aku dapat promosi gitu? Gak bakalan, May. Sorry ya. Oke, May. Mau aku tunjukin ruang kerja kamu. Yuk. Iya. Mudah-mudahan kamu betah ya di sini. Duh. Kok Mas Belam kerja di sini juga sih? Maya. Kamu mikir apa? Enggak. Enggak apa-apa kok, Pak. Yaudah, yuk. Bos Evan emang baik. Belum juga kerja gue. Udah dikasih DP. Mana banyak banget lagi DP-nya. Komen sinetronanya belum tentu dapat segini. Tenang, nah. Mulai sekarang, kita gak akan pernah jadi orang miskin lagi. hati-hati dulu lah. Mandi ya gue. Tiba-tiba aja yang ini nih. Aduh. Tapi gue kebeteran ya. Sebenarnya gue kerja apaan sih? Kok kayak jual diri kayak gini? Waduh ah. Hari gini mikirin moral. Mikirin perut sama anak sakit aja dulu. Gue harus mandi, dandan yang rapih, wangi. Siapa tahu laris. Kan bisa dapet uang banyak. I'm ready for this. Apun, apun, Pak! Diam kau. Ikut ke kantor polisi. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Evan ketangkep. Aduh. Hampir aja gue kebojokan sama dia. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menyelamatkan aku. Alhamdulillah, Engkau masih sayang sama aku, ya Allah. Ampunnya aku, ya Allah. Ayah macam apa sih gue? Masih mau kasih makan anak aja pakai uang haram. Ini gak bener, nih. Uang ini mesti gue balikin. Saya. Pa? Pa? Papa? 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 Papa habis dari mana? Habis nyari keteja ya? Iya, nak. Tapi belum dapat hasil. Pa? Mungkin... Nak, kamu sekolahnya biar pinter ya, nak. Biar rajin. Jangan rasa kayak apa-apa. Nanti tuanya kamu nyesel lagi. Aduh. Demam kamu belum turun ya, nak? Mungkin kita belum minta tolong, Pa. Sama yang ngasih jalan dan yang ngatur hidup kita. Maksud kamu apa, nak? Kata guru agamaku, kalau kita lagi kesusahan, kita minta tolong aja sama Allah. biar kita diberi kemudahan. Papa memang udah lama tinggalin sholat. Papa beruntung punya anak seperti kamu, nak. Kamu baik, alim, dan dewasa. Makasih ya, nak. Udah ngingetin Papa. Dari kemarin kita gak keluar kamar ya. Kamu jenuh ya? Yaudah habis ini kita jalan-jalan ya. Katanya mau bikin PR. Emang kamu udah siap? Iya. Kita coba aja. Mereka ini sih siap. Aku gak yakin gitu sih, Fit. Fit, kalau ngelakuin sesuatu untuk suami, gak boleh terpaksa. Aku gak suka. Em, aku gak terpaksa kok. Lupain lah. Abisin makanannya ya. Terus kita jalan-jalan, biar kamu lebih relax. Maka? Udah, abisin makanannya. Terus pakai jaket, kita keluar. Mau apa lagi kok? Apa kemarin gak cukup menuduh saya? Sekarang kok mau apa? Mau ngelaporin saya ke polisi? Silahkan kok. Saya udah pasrah dan ikhlas. Saya gak takut. Atas nama cinta Ya Allah, keburkanlah dawa kami. Amin. Nak, kalau udah sholat dan ngadu sama Allah, rasanya jadi lebih tenang ya, nak. Iya, Pak. Mudah-mudahan abis ini Papa bisa dapat kerjaan. Jadi, kita gak sering kelaparan lagi. Amin. Kamu bantu doa ya, nak. Siapa, nak? Sekarang kok mau ngelaporin saya ke polisi? Silahkan kok. Saya udah pasrah dan ikhlas. Saya gak takut. Saya datang sini bukan untuk menuduh. Sekalian, saya mau minta maaf. Karena penculian tolium itu sudah ketangkap. Ternyata, saya punya supir sendiri. Sekoyak itu. Sekoyak itu. Resa tuh orang. Kemarin maki-maki gue. Ternyata dia sendiri yang malingnya. Mana, Diko? Mana? Biar gue kecek-kecek tuh orang. Tak usah. Weh sudah bawa ke kantor polisi. Hah, nih. Weh datang ke sini mau bayar ini ongkos kerjaan lu kemarin yang beresin Weh punya kebun. Nih. Satu juta. Kok? Ini terlalu banyak. terlalu berlebihan kok. Lagian. Lagian kan kemarin saya udah ngerusakin tanaman kok. Ya, itu tak masalah. Weh senang. Karena hari gini masih ada orang yang jujur seperti kamu. Walaupun hidup miskin. Ini, weh kasih lebih supaya lu bisa bawa anak lu ke dokter. Sekalian makan enak. makasih kok. Saya gak nyangka hari gini masih ada orang yang dermawan kayak engkau. Untuk beli antolium aja, weh rela habis puluhan juta. Masa orang lagi kesusahan? Weh gak mau bantu. Weh pamit ya. Alhamdulillah, nak. kita ke dokter ya, nak. Pak, juga gak nyangka juga bisa ke dokter. Pak, tapi juga belum pernah lihat uang sejuta deh, pak. Ini, nak. terima kasih, Allah. Jangan nakal ya, nak, ya. Makasih. Ya. Ya, sayang. Aduh. Aduh. Mau berangkat dulu ya, Liz, ya. Kitip ya, Bu, ya. Ayo. Jadi, papa udah dapet tepik ya. Syukurnya kalau gitu, pak doain juga ya. Mudah-mudahan saya juga cepet tepik ya. Iya, Nia. Saya doain mudah-mudahan untuk berkata melancar. Dan mudah-mudahan kamu bisa diterima di kantor itu. Eh, tapi pak, gak apa-apa. Kita sering-sering ketemu kayak gini, pak. Nanti kalau dilihat orang gimana. Ngapain sih peduliin ngomong orang? Tapi kalau yang lihat Bu Maya atau keluarga Bu Maya gimana, pak? Kamu tenang aja, Nia. Ini semua kan gara-gara dia. Itu laksi itu. Wah, keterlaluan kamu, mas. menurut saya klaster yang akan kita tawarkan ini memang lokasinya bagus banget, strategis, dekat dengan tol, dan harganya terjangkau. Iya kan? Ada yang mau menambahkan? Pak Bra mungkin? Baik, kalau enggak ada yang mau disampaikan, meetingnya saya sudahi. Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang. Makanya ya, bukan jaminan kalau pilihan sendiri itu bakal bahagia. Dan bukan jaminan pula kalau dijodohin itu bakal sengsara. Halo, Finsa. Ayah bong-bonginan baru buat kamu. Kerumah Ayang, yuk. Kita kan udah punya rumah sendiri, Al. Kenapa bilangnya kerumah Ayang? Jadi kamu masih belum setuju, Kai, dengan ide aku? Kamu denger ya, Al? Awalnya aku rasa kebahagiaan aku tuh udah sempurna. Punya suami yang baik, punya anaknya yang sehat, punya rumah hidaman. Tapi ternyata kamu ngancurin semuanya, Al. Kamu tuh tega ya. Kita udah susah payah ngebangun semuanya. Dan di saat semuanya udah nyaman, kamu malah ngancurin itu. Tapi kan aku udah bilang, Kai, alasannya kenapa aku nggak jual rumah papa mamaku. Makasih, Al. Makasih udah ngancurin impian aku. Makasih udah ngingkarin janji kamu di awal pernikahan. Kamu ingat janji kamu di awal pernikahan waktu itu? Kamu bilang, setiap suami harus berani ngejanjiin kebahagiaan untuk istrinya. Tapi ya, Pak, sekarang kamu ngebahagin kebahagiaan aku, Al. Aku nggak mengabaikan kebahagiaan siapa-siapa, Kai. Kebahagiaan kamu sama Finsa tuh lebih penting buat aku. Kalau emang itu jadi prioritas, kenapa kamu nyakitin perasaan aku? Kamu jangan mikir aku egois, ya? Kalau aku boleh hitung-hitungan, berapa banyak lagi yang aku harus korbanin demi kamu dan keluarga kamu, ha? Maksud kamu apa, Kai? Dulu kau minta aku untuk tinggal di rumah orang tua kamu. Karena kamu mau untuk merawat mereka di hari tuanya. Oke, aku turutin. Terus, kamu minta aku untuk ninggalin kebiasaan dugem aku, Al. Aku ngalah untuk kamu. Tapi apa? Sekarang, aku cuma minta sedikit, aja hak aku. Apa nggak bisa juga? Lebih baik sekarang kamu pikirin lagi, ya? Apa rumah tangga kita masih bisa bertahan? Kalau kamu tetap otoriter, dan aku terus harus ngalah. Maafin aku, Kai. Mungkin selama ini, aku memang otoriter. Tapi aku nggak bermaksud begitu, Kai. Dan maafin aku juga. Kalau sampai sekarang, aku belum bisa membahagiakan kamu dan Vinsa. Padahal udah aku coba, Kai. Ayo pulang dulu, ya. Aku pulang dulu, Kai. Jaga Vinsa, ya. Kok bisa, ya? Terus ya, Mam, ya. Satu lagi yang bikin Maya tambah shot. Ternyata selama ini, si Bram itu masih berhubungan sama Nia. Tadi Maya lihat dengan mata kepala Maya sendiri, mereka naik taksi berduaan. Ya ampun. Bram itu masih jalan sama waitersnya itu. Kamu serius, May? Keterlaluan banget sih si Bram. Tadi Maya tuh niatan baikan sama dia. Tapi nggak tahu ya, Mam, ya. Kenapa setiap kali Maya punya niatan baik seperti itu, Tuhan tuh kayak nunjukin ke Maya kalau ternyata si Mas Bram itu nggak pantas buat dipertahankan. Ada aja keburukannya. Nggak tahu lah, May. Mami kok jadi sedih, ya, May? Dua anak perempuan Mami kok ngadepin banyak masalah. Sekarang Kayla, dia tuh lagi masalah sama suaminya. Kamu juga. Padahal kan kalian itu pilih suami sendiri. Bukan Mami atau Papi yang jodohin. Makanya ya, bukan jaminan kalau pilihan sendiri itu bakal bahagia. Dan bukan jaminan pula kalau dijodohin itu bakal sengsara. Nah, lihat. Sekarang kamu itu, Leah, jangan suka selalu lemah. Kamu tuh jangan selalu ngalah sama anak. Lihat anak perempuan kamu dua-duanya menderita karena salah pilih. Ya, tapi, Mam, sekarang Maya sama Kayla, ya. Belum viral. Awal-awal mereka memang bahagia. Tapi satu saat, mereka itu bakal nyesel atas pilihannya. Astagfirullah, Mama. Mama tuh selalu ngomong kayak gitu. Doain tuh yang baik-baik dong, Mam. Leah juga kepingin kok lihat anak-anak Leah bahagia. Hmm. Ehang, sepi banget ya. Nggak ada kayu, Bo. Devinza. Nadine bingung deh. Mau main sama siapa. Iya, Nadine. Ehang juga jadi males ngapa-ngapain. Pak, Mama kangen banget sama mereka. Papa juga, Ma. Dua cucu kita dibawa dari rumah ini. Entah sampai kapan. Kenapa sih? Aldo kok nggak berhasil bawa Kayla sama Vinsa pulang ke rumah ini, Pak. Mungkin Kayla marah banget sama Aldo. Sehingga, dia nggak bisa maafin Aldo. Lagian Aldonya juga sih. Ngapain sih harus mempertahankan rumah ini? Padahal, Papa udah ikhlas kok. Asal mereka bisa hidup rukun lagi. Mama juga udah ikhlas. Mama nggak keberatan kok kalau kita pindah. Meskipun. Meskipun apa, Ma? Mungkin di rumah yang baru pasti Mama nggak nyaman. Mungkin Mama juga nggak bisa menyesuaikan diri di rumah yang baru. Kalau di sini kan, Pak. Kita merasa tentram. Tetangga udah kayak keluarga. Kita merasa enak, kan, Pak? ketakutan Mama sama dengan Papa. Padahal, Papa udah berhangan-hangan. Kita menghabiskan masa tua di rumah ini. Rumah pertama kita yang kita beli dengan susah payah. Rumah penuh dengan kenangan. di sini kita membesarkan anak-anak kita. Kalau harus mengorbankan rumah tanggal, dong. Papa rela, ikhlas melepaskan rumah ini, Ma. Yang, yang jangan menangis, dong. Langsung kan jadi aku tak nangis. Mungkin benar kata Kayla. Selama ini dia terlalu banyak ngalah demi kepentingan orang tua aku. Ini nggak fair buat Kayla. Kalau Papa Mama memang merelakan rumah ini untuk dijual, mungkin itu jalan yang terbaik. Barang bangun. Barang kamu kenapa sih? Barang jangan tinggalkan aku. Ayah pun, kamu kebetulan apa sih, Real? atas nama cinta. Maafin aku, Real. seharusnya kamu tuh nggak perlu nunggu-nunggu lama kayak gini. Tapi untungnya, aku bisa mendapatkan suami yang sabar dan pengertian kayak kamu. kamu udah bangun, Fit. Kamu kenapa sih kayaknya sedih banget, Fit? Aku cuma mau nanya sama kamu. Sampai kapan kamu bisa bersabar nunggu aku sampai siap? Sampai kapanpun kamu siap, sayang? Kalau aku siapnya sekarang, gimana? Kamu siap sekarang? Kamu yakin? Kamu yakin? Sehingga akhirnya-akhirnya kejadian juga. Yaudah, aku mandi dulu ya. Tunggu. 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 Farah. 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 Farah banguni. Farah, kamu kenapa? Farah. Farah banguni. Farah. Ya ampun. Farah, kamu jangan aku tukutin aku dulu. Farah. Farah. Halo, Pak. Tolong ke kamar saya ya, Pak ya. Suami saya pingsan. Kamarnya 202. Tolong ya, Pak. Buruan. Apakah sih? Ya Allah ya. Pingsan kita lama-lama dong. Farah bangun. Farah. Farah, kamu kenapa sih? Farah, jangan tinggalkan aku. Ayah pun. Kamu kebetulan ke apa sih, Rael? Rael bangun. Farah. Jangan tinggalkan aku. Farah bangun. Farah bangun. Osir. Jangan tinggalkan aku. Daripada perut, kenapa-napa? Ya, halo Eh, Fit Gimana, Fit? Apa? Farel pingsan Ada kejadian apa, Fit? Fitri Ah, Farel sakit apa Sampai dia bisa pingsan Kamu minta bantuan Sama orang hotel aja dulu Ya, ya Farel kenapa, Artama? Farel pingsan di toilet Eh, Bi Farel kenapa sih, Bi? Fitri juga gak tau kenapa Astagfirullahaladzim Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Perlu saya pamikirkan dokter, Mbak Aduh, Mas Saya juga gak tau Saya belum bisa mikir sekarang Makasih banyak, ya Kalau ada apa-apa Telepon saja Farel sayang, Mbak Budok Aduh, Rael Kok semua jadi kayak gini sih? Farel Farel jangan tinggalkan aku, dong Ba2 R bible Farel Rambang Rambang Atas sembel kita Kuranglah gunendas Ah, aduh Ah Farah Farah Kalian tak kenapa Farah Farah Aduh tolong Aduh Ini gara-gara Fitri ini Dia tuh gak mau pakai loba Panas sih panas Panas Atas sembah kita Kuranglahkan jalan Ku berada Asal engkau Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta Atas nama cinta